Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dirkrim Um Polda Metro Jaya, yang kami hormati, Kasubdit Penmas, Bapak Wadan Pemdam Jaya, Bapak Direktur Departemen Pengelola Uang Bank Indonesia, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Boto Soepal dari BIN, Bapak Kepala Divisi Cetak Uang Perum Peruri, Asisten Vice Presiden Bank BCA, serta rekan-rekan media. Pada kesempatan ini, saya selaku Kapendam Jaya, izin menyampaikan terkait dengan hal tersebut, tadi sudah panjang lebar disampaikan sama Bapak Dirkrim Um, terkait dengan kami selaku Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, dari beberapa rekan-rekan media pernah bertanya kepada kami, terkait hal ada di TKP terdapat satu mobil jenis Hilux, berplatkan nomor dinas. Kebetulan nomor dinas tersebut, disitu tertera jelas, punya milik Kodam Jaya. Untuk itu, biar tidak bertanya-tanya, kami izin menyampaikan bahwa benar adanya, bahwa mobil dinas tersebut adalah terdaftar di dalam daftar kapal damjaya, selaku yang berhak mengeluarkan nomor dinas di pal damjaya. Akan tetapi, pemiliknya adalah Kolonel CHB yang sudah pensiun, Bapak R. Jarot, sudah pensiun di tahun 2021. Dan juga nomor polisi tersebut, ulangi nomor dinas tersebut, disitu terdaftar dari tahun 2020, dan habis masanya di tahun 2021. berarti nomor tersebut sudah tidak sah digunakan. Dan mobil tersebut juga, dia hanya meminjam nomor polisi untuk kegiatan dinas seharusnya. Yang paling terakhir adalah yang kami sampaikan, beliau berada di wilayah Jawa Barat, dan mobil tersebut berada di TKP, dipinjam oleh keluarganya, salah satu tersangka, diparkirkan di garasi di samping tempat TKP. Untuk yang lainnya, nanti kami juga membawa pomdam jaya, untuk dalam kasus ini, masih dalam penyidikan keberadaannya bagaimana, kami juga terus bertanya, bersinergi dengan pihak Dirkrim Um. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb.